Bintang Keluarga Yun, Tanah Leluhur Keluarga Yun Banyak tetua yang mengadakan pertemuan, termasuk kepala keluarga Yun Cha. Bahkan tujuh atau delapan tetua tertinggi alam retribusi Guntur menghadiri pertemuan ini. Suasananya husuk. Saya yakin semua orang tahu bahwa Yun Tiankong dibunuh oleh penjahat. Bahkan keempat pelindungnya meninggal dengan cara yang kejam. Ini adalah pukulan berat yang tidak dapat ditanggung oleh klan Yun kita. Kata Yun Cha, Patriar Keluarga Yun Penjahat apa yang begitu berani hingga dia berani membunuh tetua dan keturunan keluarga Yun kita? Apakah dia lelah hidup? Seorang tetua keluarga Yun sangat marah. Dikatakan bahwa perempuan jalan bernama Namong Wu mengadakan pertemuan dengan kekasihnya, tetapi Yun Tiankong mengetahuinya. Saya tidak menyangka perempuan jalan itu akan marah dan bergabung dengan kekasihnya untuk membunuh Yun Tiankong dan yang lainnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Saat itu, keempat penjaga dalam kegelapan ingin menyelamatkan mereka, tapi mereka semua dibunuh oleh mereka. Salah satu tetua menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Namong Wu terkutuk. Dari mana asalnya? Segera musnahkan seluruh klannya. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari klan Yun. Dia pasti bosan hidup. Salah satu tetua tertinggi langsung marah, dan dia ingin membunuh seluruh klan Namong Wu. Dia mengira itu karena harta karun atau penyergapan yang dilakukan musuh Bebu Yutan keluarga Yun. Dia tidak menyangka hal itu terjadi karena cemburu. Karena masalah kecil seperti itu, keturunan keluarga Yun dan empat tetua alam transendensi terbunuh. Itu konyol. Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, itu tidak bisa menenangkan amarah di hatinya. Kami tidak bisa. Namong Wu adalah keponakan keluarga Wang di pavilion bulan. Konon dia lahir di planet primitif. Tidak ada yang tahu lokasi spesifiknya. Seorang penatua menceritakan informasi tentang Namong Wu. Apa? Banyak sesepuh terkejut dan segera menjadi tenang. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin bertarung dengan keluarga Wang, kedua belah pihak akan menderita. Tidak mungkin menghancurkan keluarga Wang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan keluarga Wang telah menurun, mereka tetap tidak kalah dengan keluarga Yun. Tetua tertinggi berkata dengan marah, Jika kita tidak bisa menghancurkan keluarga Wang, kita akan menghancurkan planet primitif itu. Bunuh penduduk asli itu dan semua orang yang dekat dengannya. Kita harus membuatnya membayar harga yang mahal. Rencananya gagal, jadi dia memikirkan rencana lain. Tetua tertinggi, masalahnya adalah selain Ibu Namong Wu, Wang Fang, tidak ada yang tahu di mana planet asal itu berada. Interogasi, segera interogasi Wang Fang, buat dia menjelaskan dengan jelas dan bayar harganya. Sangat sulit untuk menginterogasinya. Baru-baru ini, kultifasi Wang Fang telah meningkat pesat. Dia sudah menjadi seorang kultifator tingkat Dharma. Pada saat yang sama, dia juga seorang tetua dari Istana Mingyue dan keluarga Wang. Dia mempunyai banyak teman di seluruh dunia. Dunia, pengadilan Mingyue dipenuhi dengan teman hidup dan matinya. Kecuali gerbang Suantian dan pengadilan Mingyue berperang, mustahil untuk menginterogasinya. Semua tetua merasa sangat tidak berdaya. Awalnya, mereka mengandalkan otoritas mereka dan berhasil dalam segala upaya, menghancurkan siapapun yang mereka inginkan. Namun, sekarang mereka telah menemukan eksistensi yang levelnya sama dengan mereka. Mereka tidak takut sama sekali dengan ancaman mereka. Semua metode mereka sebelumnya tidak berguna. Wanita jalang yang penuh kebencian. Dia benar-benar seorang feme fatale. Aku harus menemukannya. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian sebagai pengorbanan untuk Yun Tiankong. Tetua tertinggi mengertakkan gigi karena marah. Jangan khawatir, tetua agung. Saya telah mengerahkan semua koneksi keluarga Yun dan memberikan hadiah untuk Namong Wu dan yang lainnya. Begitu ada petunjuk, mereka pasti akan mati. Kepala keluarga Yun, Yun Cha, berkata dingin dengan aura pembunuh. Itu bagus. Tetua tertinggi mengangguk. Pada saat itu, bintang-bintang telah tiba di dekat planet keluarga Yun. Karena kemampuan penyembunyian bintang yang luar biasa, ia bisa lolos ke dalam kehampaan. Tidak ada sistem deteksi yang dapat mendeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, meskipun bintang-bintang dekat dengan planet keluarga Yun, keluarga Yun tidak akan mengetahuinya. Ini planet keluarga Yun, memang terlihat luar biasa. Siaping berdiri. Melalui proyeksi virtual, dia melihat planet besar di luar. Ukurannya setidaknya seribu kali lipat dari planet Yan Huang. Itu bisa menampung satu triliun orang. Tidak apa-apa jika ukurannya besar. Lagipula, masih banyak planet di alam semesta yang lebih besar dari planet ini. Itu sama sekali bukan masalah besar. Masalahnya adalah planet ini terus dibangun dan ditempa oleh keluarga Yun selama ratusan ribu tahun. Itu telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Seluruh planet tampaknya telah ditempa seperti harta karun ajaib. Bahan langka yang tak terhitung jumlahnya telah ditambahkan ke dalamnya, membuat planet ini sangat kokoh. Itu seperti benteng perang. Dilihat dari jauh, planet ini ditutupi oleh susunan pembatasan tirani yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bahkan jika sosok perkasa dari alam kesengsaraan guntur mendekat, mereka mungkin akan terbunuh oleh susunan pembatasan ini. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan banyak formasi deteksi. Jika ada musuh yang menyerang, mereka akan segera ketahuan. Pertahanan seperti itu praktis tidak bisa ditembus. Seperti yang diharapkan dari base camp keluarga Yun. Itu hanyalah sarang harimau. Orang biasa akan mati jika menerobos masuk. Lihat, ini adalah planet keluarga Yun. Dijaga ketat. Setelah ratusan ribu tahun ditempa oleh keluarga Yun, pertahanannya berada di urutan kedua setelah markas sekte tingkat suci. Belum lagi, ada banyak ahli di dalam. Bahkan ada tujuh atau delapan sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur. Namong Wu ingin menghentikan perilaku konyol Xiaoping. Ini memang sedikit merepotkan. Jika aku sendirian, aku perlu memanggil bantuan. Xiaoping menyentuh dagunya dan melambaikan tangannya. Astaga! Dua loli lucu muncul di depan Namong Wu dan yang lainnya. Salah satunya mengenakan gaun putih, memeluk bantal putih dan tidurnya. Dia bahkan ngiler. Xiaoping telah menariknya keluar, tapi sepertinya dia tidak memperhatikan apapun. Dia masih tidurnya. Yang lainnya mengenakan gaun hitam. Pipinya melotot dan penuh dengan makanan. Matanya terbuka lebar, dan dia tampak sangat marah. Xiaoping, kenapa kamu menarikku keluar? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang makan? Tahukah kamu betapa tidak sopannya mengganggu seorang wanita saat dia sedang makan? Dia juga memegang dua kaki domba raksasa di tangannya. Ukurannya dua kali lipat dari tubuhnya dan dipanggang hingga berwarna emas. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aroma yang mempesona. Setelah mengatakan itu, dia menggigitnya lagi dan menyeruputnya dengan berisik. Hentikan omong kosongmu, dasar pekerja lepas. Xiaoping mengulurkan tangan dan membenturkan kepalanya. Kali ini, aku membutuhkanmu untuk membantuku menghancurkan sebuah keluarga. Mereka adalah musuhku, dan mereka ingin mencuri makananku. Apa, seseorang berani mencuri makanan kita? Apakah mereka lelah hidup? Siapa ini? Aku akan segera pergi dan menghancurkannya. Mendengar ini, Tan Menglu langsung meledak dengan niat membunuh. Sebenarnya ada seseorang yang ingin mencuri makanan dari mulut seorang Tauti. Ini terlalu berani. Mereka ingin mencuri makanan dari mulut harimau. Mereka lelah hidup. Xiaoping, kamu binatang buas. Saat ini, Na Menglu melebarkan matanya yang indah dan menatap Xiaoping. Dulu aku tahu kamu adalah binatang buas, tapi kamu masih memiliki keuntungan sebagai laki-laki. Kamu hanya menyerang wanita dewasa, tapi sekarang kamu bahkan tidak melepaskan loli kecil. Dari mana kamu menculik mereka? Ini terlalu banyak. 1662. Lolita apa? Mereka jauh lebih tua darimu. Mereka cukup tua untuk menjadi nenek moyangmu. Xiaoping berkata dengan ringan. Apa? Kiuksu, Namong Wu, dan Su Mei segera bangun. Ini adalah alam semesta, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak dapat memandang orang lain dengan penampilan biasa. Terkadang pihak lain terlihat seperti Lolita, tapi mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka hidup. Xiaoping, apa maksudmu? Ini keterlaluan. Nenek moyang apa? Aku masih gadis kecil di klan Tauti. Tan Menglu menatap Xiaoping dengan marah. Beraninya dia mengatakan bahwa dia sudah tua. Pria apa? Apapun rasnya seorang wanita, dia akan marah jika orang lain mengatakan bahwa dia sudah tua. Xiaoping menjelaskan asal Usultan Menglu dan Little Dumbo kepada Kiuksu dan lainnya. Yang satu adalah Tauti, dan yang lainnya sebenarnya adalah Gaiya. Ya Tuhan, ini adalah makhluk mitos. Kiuksu, Namong Wu, dan Su Mei semuanya menatap dengan mata terbuka lebar. Gaiya dan Tauti pada dasarnya adalah makhluk legendaris Dian Huang Star, hanyalah makhluk mitos dalam imajinasi mereka. Faktanya, tidak hanya Dian Huang Star, bahkan melihat seluruh alam semesta, mereka adalah makhluk yang sangat langka, dan banyak orang tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya bahkan seumur hidup mereka. Oleh karena itu, keterkejutan Kiuksu dan lainnya dapat dibayangkan. Mereka ingin melihat Tan Menglu dan Little Dumbo dan melihat apa perbedaan antara mereka dan manusia. Apa yang kamu lihat, manusia? Percaya atau tidak, aku akan memakanmu. Tan Menglu memamerkan giginya dan memasang ekspresi garang. Tapi tampilan ini lebih manis lagi, membuat Kiuksu dan yang lainnya dengan penuh semangat menyentuh kepala kecilnya. Saudaraku, berisik sekali. Saat ini, Dumbo kecil terbangun. Dia mengulurkan tangan dan menggosok matanya, menatap Siaping dengan tatapan kosong. Dumbo kecil, apakah kamu melihat planet di depan? Kamu akan memakannya nanti. Siaping menunjuk ke Yun Star di depan. Makan, apa yang ingin kamu makan? Saya menginginkannya juga. Mendengar dia ingin makan, Tan Menglu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia sangat tertarik dengan masalah ini. Planet itu memiliki pertahanan, itu sangat sulit. Little Dumbo melirik Yun Star dan berkata, ia melihat bahwa planet ini tidak sederhana. Ini sangat berbeda dari planet biasa. Kekuatan susunan pembatas ada di mana-mana, seperti senjata ajaib. Dia ingin memakan planet ini dalam sekejap, yang ribuan kali lebih sulit daripada menelan planet lain. Tidak apa-apa, ayo hancurkan susunan pembatas planet ini sebelum makan. Siaping menyarankan bahwa selama formasi terbatas planet ini dihancurkan, planet tersebut akan dilahap oleh Dumbo dalam sekejap, sama seperti planet lainnya. Baiklah. Bodoh mengangguk. Menglu, makanlah formasi terbatas di planet ini dan hancurkan semuanya. Siaping tahu bahwa kekuatan melahap Tan Menglu sangat menakutkan. Dia bahkan bisa melahap susunan yang membatasi dan menimbulkan korosi sepenuhnya. Hanya ada sedikit benda di dunia ini yang dapat menahan kekuatan melahap Tao Tai, setidaknya bukan bintang klan Yun. Jika kamu ingin aku membantu, tidak apa-apa, tapi kamu harus mentraktirku sepuluh kali makan. Tidak, setidaknya dua puluh kali makan. Tan Menglu memutar matanya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan permintaannya. Apakah begitu? Apakah Anda ingin saya menghentikan makan Anda dan membiarkan Anda kelaparan selama beberapa hari sehingga Anda dapat merenungkan diri sendiri? Siaping menyipitkan matanya. Tuan, izinkan saya membantu. Setelah mendengar itu, Tan Menglu segera mundur dan menatap Siaping dengan menyedihkan. Tidak mudah baginya menjalani kehidupan di mana dia hanya bisa makan. Dia tidak ingin kembali ke hari-hari di mana dia harus kelaparan dan mengisi perutnya. Dia kehilangan tulang punggung Tao Tai dalam sekejap dan langsung menyerah. Tidak buruk, kamu layak untuk diajar. Siaping sangat puas dan menepuk kepala kecilnya. Kemudian, dia melihat bintang klan Yun di depannya dan berkata, baiklah, ayo pergi dan hancurkan planet ini. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, bintang tak terbatas langsung masuk ke planet klan Yun. Seperti sebuah meteorit, ia menabrak inti planet klan Yun, yang merupakan markas besar klan Yun dan juga inti dari formasi susunan pembatas planet tersebut. Selama intinya hancur total, formasi pembatas seluruh planet akan runtuh. Ledakan! Bintang-bintang terlalu cepat. Meskipun mereka tidak menyembunyikan jejak mereka ketika memasuki bintang klan Yun, formasi deteksi bintang klan Yun tidak dapat bereaksi sama sekali. Benda itu dengan keras menabrak markas besar klan Yun dan langsung menciptakan lubang yang dalam dengan diameter lebih dari 10 km. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur oleh gelombang kejut yang mengerikan. Pada saat yang sama, terjadi gempa bumi berkekuatan 7 atau 8 skala Richter, yang menyebabkan seluruh markas besar klan Yun bergetar. Retakan dalam muncul di sekitar Great Reef Valley di Afrika Timur. Pada saat ini, banyak tetua klan Yun sedang mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menangani Namong Wu dan para pelacur lainnya. Mereka juga memikirkan serangkaian rencana untuk menangkap pembunuh Yun Tiankong. Namun, mereka tiba-tiba merasakan getaran yang kuat. Gelombang kejut yang mengerikan hampir menghancurkan ruang pertemuan mereka. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu. Seketika, ekspresi banyak tetua berubah. Sial, apa yang terjadi? Siapa yang membuat masalah? Apa mereka tidak tahu kita sedang rapat? Beraninya mereka mengganggu kita? Apakah mereka ingin dikirim ke perbatasan untuk menjadi milikku? Seorang tetua tertinggi segera mengutuk. Tubuhnya dipenuhi aura menakutkan. Awalnya, suasana hatinya sedang buruk karena kematian Yun Tiankong dan keempat pelindungnya. Sekarang, seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah pada Yun Klan Star. Bukankah itu seperti memprovokasi Tai Sui? Penatua tertinggi, ini tidak bagus. Serangan musuh, itu serangan musuh. Para penjaga Klan Yun di luar segera berteriak ketakutan. Dentang-dentang-dentang-dentang gelombang-gelombang. Pada saat yang sama, penjaga yang tak terhitung jumlahnya segera membunyikan sistem alarm keluarga Yun. Lonceng yang tak terhitung jumlahnya berbunyi, mengguncang langit dan bumi. Bel berbunyi di seluruh planet keluarga Yun, membuat semua orang di planet ini tahu bahwa musuh misterius telah menyerbu planet keluarga Yun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka segera bangun. Serangan musuh, siapa yang berani menyerang Yun Klan Star kita? Apakah mereka lelah hidup? Banyak tetua langsung gempar. Mereka merasa hal itu sulit dipercaya dan tidak terbayangkan. Sejak bintang Klan Yun menjadi markas besar Klan Yun, bintang ini terus dibangun selama ratusan ribu tahun. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah pada bintang Klan Yun. Kini, musuh justru berani menyerbu markas bintang Klan Yun. Apalagi mereka melakukannya secara terbuka dan tidak bermoral. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah keluarga Yun kita telah jatuh ke kondisi seperti itu? Apa Tom, Dick, dan Harry yang berani menimbulkan masalah bagi Klan Yun kita? Tetua tertinggi berteriak dengan marah. Temukan penyusup itu segera. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan memusnahkan seluruh klannya. Karena dia berani membuat masalah di bintang Klan Yun kita, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Tidak ada yang bisa membayangkan kemarahan dari tetua tertinggi saat ini. Jika kemarahannya bisa memadat menjadi bentuk fisik, mungkin seluruh bintang Klan Yun akan terbakar menjadi abu karena kemarahannya. Ya, penatua tertinggi. 1663. Dalam sekejap, sekelompok tetua keluarga Yun terbang keluar dari ruang konferensi dan menuju bintang. Bukan hanya para tetua di ruang konferensi. Bahkan para tetua di pengasingan, bendahara tamu, dan tetua sekte luar semuanya dengan cepat keluar dan tiba di markas besar keluarga Yun. Karena musuh besar telah menginvasi planet keluarga Yun, semua kekuatan tempur keluarga Yun harus dikumpulkan. Banyak keturunan keluarga Yun yang benar-benar tercengang. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan selama pertemuan keluarga Tahunan, mereka belum pernah melihat begitu banyak pakar berkumpul. Dengar, dia adalah ahli alam kesengsaraan. Sembilan tetua agung keluarga Yun kita benar-benar keluar dengan kekuatan penuh. Di belakang tetua agung terdapat 36 tetua biduk langit. Mereka semua adalah ahli alam transendensi. Mereka telah memadatkan Dharma langit dan bumi dan sangat kuat. Ketika ke-36 dari mereka bekerja sama, mereka membentuk formasi biduk langit. Itu kekuatan tidak terbatas. Ya Tuhan, 72 iblis duniawi juga ada di sini. Mereka setidaknya berada di puncak alam kebenaran yang kembali. Mereka benar-benar mengirim semua elit mereka kali ini. Sebagian besar ahli keluarga Yun ada di sini. Saat ahli seperti itu berkumpul, mereka bisa membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Jika ada dewa yang menghalangi mereka, mereka bisa membunuh dewa. Hanya orang suci yang bisa menghalangi mereka. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan dan ahli kuat yang telah mati di tangan mereka. Begitu banyak tetua keluarga Yun yang datang. Apakah penyerbu itu menakutkan? Itu tidak menakutkan, ini kemarahan. Seseorang menyerbu planet keluarga Yun tanpa suara, mencapai planet tersebut, dan menghancurkan suatu area sebelum kita mengetahuinya. Betapa memalukannya itu. Anda harus tahu bahwa ini adalah invasi pertama ke planet keluarga Yun dalam ratusan ribu tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa geramnya para tetua agung saat ini. Saya khawatir mereka bahkan berniat membunuh penyusup itu. Sepertinya penyerangnya pasti sudah mati. Apa dia tidak tahu bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Bahkan ahli alam kesengsaraan pun akan mati jika dia berani menyerang. Benar, kita akan segera melihat mayat penyerang. Kita akan menggunakan darah mereka untuk membangun prestise keluarga Yun kita. Tidak semua orang bisa berperilaku kejam di depan kita. Banyak keturunan keluarga Yun berdiskusi. Mereka sangat senang melihat begitu banyak tetua keluarga Yun muncul. Mereka merasa bahwa berurusan dengan penjajah kali ini akan menjadi hal yang mudah. Segera, sekelompok tetua tiba di depan bintang. Pada saat itu, Xia Ping, Tan Menglu, dan Dumbo keluar dari pesawat luar angkasa. Adapun Kyuksu, Su Mei, dan Namong Wu, mereka tetap berada di bintang. Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Penampilan The Multitude Stars juga disamarkan. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak perlu khawatir untuk menemukan identitas aslinya. Tiga bocah nakal. Banyak tetua keluarga Yun yang terkejut. Mereka mengira seseorang sedang menyerang planet keluarga Yun, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah ketiga anak ini. Namun, mereka juga tahu bahwa ada banyak sekali orang di alam semesta, dan mereka tidak dapat dinilai dari penampilan mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang planet keluarga Yun ku? Kepala keluarga Yun Yunca menekan kemarahan di dalam hatinya. Pihak lain pasti memiliki kekuatan misterius untuk dapat menyerang planet keluarga Yun tanpa mereka sadari. Dia masih ingin mengetahui tujuan pihak lain sebelum mengambil keputusan. Namaku Mutaito. Xia Ping dengan santai mengucapkan nama samaran, mengenai siapa saya, Anda harusnya sangat mengenalnya. Belum lama ini, saya membunuh Yun Tian Kong dan beberapa pelindung lainnya. Dia langsung membeberkan identitasnya. Apa, itu kamu? Bajingan kecil. Penatua tertinggi langsung marah, dan matanya menyemburkan api. Kamu membunuh Kilin Yun Tian Kong keluarga ku dan beberapa tetua. Kamu telah melakukan kejahatan keji, dan kamu masih berani tampil di depan kami. Banyak tetua juga terkejut. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan hal ini. Hanya beberapa jam sejak mereka menerima berita tersebut, dan anak ini benar-benar datang ke planet keluarga Yun secara langsung. Apalagi orang ini terlalu sombong. Dia memiliki perseteruan maut dengan keluarga Yun, tetapi dia masih berani tampil di depan mereka, dan bahkan secara pribadi datang ke markas keluarga Yun. Apakah dia mengira keluarga Yun adalah kesemak lembut yang bisa dicubit sampai mati? Namong Wu, Sumai, dan Kyuxue, ketiga pelacur itu, di mana mereka segera minta mereka keluar dan berlutut untuk meminta maaf, dan menjadi budak wanita keluarga Yun. Jika tidak, lelaki tua ini akan segera membunuh keluargamu, dan biarkan teman dan kerabatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pikirkan sendiri, salah satu tetua keluarga Yun berkata dengan keras, dan niat membunuhnya melonjak. Dia masih ingin menangkap Namong Wu dan pelaku lainnya dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Dia tidak ingin membunuh sekelompok orang ini. Dia ingin menangkap mereka hidup-hidup dan menyiksa mereka siang dan malam. Di dunia ini, ada hal yang lebih menakutkan dari kematian. Membiarkan hewan-hewan kecil ini mati begitu saja berarti melepaskan mereka dengan mudah. Kamu berani mengancam keluargaku. Sepertinya keluarga Yunmu terbiasa bertindak seperti seorang tiran. Kamu tidak akan bertobat bahkan dalam kematian. Hari ini, nama keluarga Yunmu akan dihapus dari alam semesta. Mata siaping bersinar dingin, dan dadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Lelucon apa? Kamu ingin menghapus nama keluarga Yun kita? Kamu sedang bermimpi. Karena kamu di sini, jangan lari. Tetaplah di keluarga Yun dan jadilah budak. Kamu sangat bodoh. Ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak ingin lari. Tidak ada pintu kenraka, tetapi kamu datang ke markas keluarga Yun untuk mati. Bagaimana kami tidak membantumu? Tangkap hewan kecil ini dan interogasi dia. Cari tahu dari mana asalnya dan bunuh keluarganya sebagai peringatan bagi orang lain. Tetua keluarga Yun mencibir. Mereka kejam seperti serigala, dan niat membunuh mereka dingin. Bunuh dia. Segera, sembilan tetua tertinggi alam retribusi Guntur mulai bergerak. Mereka tidak tertarik melawan Xia Ping sendirian. Karena dia seorang penyusup, mereka akan segera melenyapkannya dengan kecepatan kilat. Apalagi mereka tahu kekuatan tempur anak itu. Dia dengan mudah menghancurkan empat tetua alam karakteristik Dharma. Dia pastinya memiliki kartu truf yang kuat. Itulah sebabnya dia menerobos masuk ke planet keluarga Yun dengan begitu percaya diri. Oleh karena itu, mereka ingin segera membinasakan anak sombong itu, sehingga hewan kecil itu bahkan tidak sempat menggunakan kartu trufnya. Segera, sembilan sosok perkasa di alam kesengsaraan Guntur mengambil tindakan. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan gerakan mereka selalu berubah. Kekuatan mistik Marsial dao mereka tampaknya telah membentuk sebuah domain, menghancurkan suatu area. Seolah-olah setiap inci udara dalam radius ratusan ribu kilometer dihancurkan. Penggarap alam inti emas biasa mungkin akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap, bahkan tanpa tulang mereka yang tersisa. Jimat Naga Langit Purba Xia Ping sudah tahu bahwa para tetua keluarga Yun akan menghancurkannya secepat kilat. Namun, dia sudah bersiap. Dia langsung membuang 27 Jimat Naga Langit Primordial. Jimat Naga Langit Purba ini sudah dipenuhi dengan energi kristal naga. Kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka memancarkan cahaya merah, dan terdengar raungan samar naga langit purba. Gemuruh. 1665 Melihat ini, Namong Wu, Kiuksue, dan Sumeyi berseru. Mereka ingin memberitahu Xia Ping untuk bersembunyi karena ribuan pedang dapat meledakan sebuah planet. Seorang kultifator alam ramuan emas, tidak peduli betapa mengerikannya dia, tidak mungkin bisa bertahan. Kamu ingin bersembunyi? Bagaimana kamu bisa bersembunyi? Tunggu saja kematianmu. Tetua keluarga Yun mencibir. Mereka memandang Xia Ping seolah-olah sedang melihat orang mati. Mereka yakin akan kemenangan mereka. Karena planet ini adalah wilayah keluarga Yun, maka dibangun seperti ember besi. Ada matriks pembatas di sekelilingnya. Tidak peduli bagaimana anak itu menghindar, dia tidak bisa lepas dari jarak ini. Lalu bagaimana jika dia berhasil menghindari serangan ini? Sekali lagi, dua kali, tiga kali. Berapa lama bocah itu bisa bersembunyi? Cepat atau lambat, dia akan dibunuh. Terlebih lagi, pedang ini dapat mengunci aura dan menghancurkan ruang, sehingga mustahil bagi anak tersebut untuk melarikan diri. Astaga! Pada saat ini, Dumbo, yang berdiri di samping, tiba-tiba melompat dan memblokir di atas siaping. Dia sepertinya tidak bergerak, tapi dia hanya berdiri di udara. Dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar pedang berwarna putih keperakan meledak seperti air raksa yang tumpah ke tanah, mengubah planet ini menjadi dunia berwarna putih keperakan. Bang-bang-bang! Namun, ketika pedang ki berwarna putih keperakan mengenai Dumbo, itu tidak ada gunanya. Rasanya seperti tahu menabrak dinding baja. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka tidak dapat menembus pertahanan. Di tubuh kecil Dumbo, lapisan perisai energi putih muncul. Ini adalah kekuatan ilahi yang unik dari klan Gaia, penghalang luar angkasa. Itu ditutupi dengan spes rune yang padat. Meski hanya lapisan tipis, itu seperti penghalang dunia. Kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Tidak peduli bagaimana pedangnya menyerang, mereka dengan mudah diblokir. Siaping berdiri di tempat yang sama, tidak terluka. Dia bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Dia mencibir. Dumbo adalah Gaia, tubuh aslinya adalah sebuah bintang. Dia bertubuh besar dan memiliki segala jenis kekuatan ilahi dari klan Gaia. Pertahanan tubuhnya sebanding dengan senjata ilahi. Jika formasi pembunuhan langit pedang bumi ini ingin menyakiti Dumbo, itu akan menjadi mimpi bodoh. Dapat dikatakan bahwa selama Little Dumbo ada di sini, tidak peduli bagaimana formasi menyerangnya, dia akan aman dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Penatua tertinggi berjubah hitam dan yang lainnya terkejut. Mata mereka hampir keluar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Keluarga Yun telah menghabiskan ratusan ribu tahun dan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun formasi pengakhiran bumi pedang langit. Kekuatannya cukup untuk membunuh semua ahli rilem retribusi guntur. Itu seperti kesengsaraan surga. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa membunuh seorang gadis kecil dan dengan mudah diblokir. Bagaimana mereka bisa menerima hal konyol seperti itu? Apa latar belakang loli kecil itu? Mengapa dia mampu menahan kekuatan pedang surgawi dan formasi iblis bumi? Aku bisa merasakan kalau loli kecil itu tidak memiliki aura manusia. Aku penasaran ras apa dia. Dia bukan manusia. Mungkinkah dia harta magis, tubuh yang terkondensasi dari roh artefak? Huff, tidak peduli siapa dia, aku tidak percaya formasi besar pedang surgawi dan kebencian duniawi tidak bisa membunuhnya. Kecuali dia seorang suci, dia akan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Bodoh, dia, ping-ping, kata, ping. Saya bisa, saya bisa, ping, Tian, ping, dum, aku ping. Ya, aktifkan formasi dan bunuh bajingan kecil ini. Banyak tetua keluarga Yun yang marah dan niat membunuh mereka melonjak. Mereka berencana untuk mengaktifkan formasi iblis bumi pedang surgawi sekali lagi dan membombardirnya terus-menerus untuk membunuh loli aneh ini. Banyak tetua membentuk segel tangan dan menuangkan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi, ingin mengaktifkannya kembali. Namun pada saat ini, formasi besar di langit tampak berkedip-kedip tidak stabil, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Satu demi satu, rune formasi dan saluran energi formasi sepertinya telah terputus, seolah-olah akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang mempermainkan kita? Mengapa Anda tidak mengaktifkan formasinya? Penatua tertinggi berjubah hitam sangat marah. Bagaimana seseorang bisa mengacau pada saat yang begitu krusial? Jika dia mengetahui bahwa seseorang tidak dapat diandalkan pada saat genting seperti itu, dia akan menghukum mereka dan memenjarakan mereka. Ada yang tidak beres, tetua tertinggi. Ada masalah dengan fondasi formasi kita. Seseorang dengan gila-gilaan menghancurkannya, teriak seorang penjaga keluarga Yun. Dia berkeringat banyak dan segera memperingatkan. Siapa itu? Bajingan mana yang ingin menghancurkan formasi keluarga Yun kita? Segera, banyak tetua agung menjadi cemas. Jika formasi inti planet klan Yun runtuh, seluruh planet mungkin akan meledak. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Ada yang salah. Ada batas di sekitar formasi. Bahkan seorang penggarap alam retribusi guntur harus menghabiskan waktu sehari semalam untuk menghancurkannya. Siapa yang bisa mendekat? Apakah ini lelucon? Tanya seorang tetua dengan bingung. Itu gadis kecil. Bajingan itu terlalu kejam. Dia tipe orang yang memakan segalanya. Dia bahkan memakan batasnya. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Penjaga itu berkeringat banyak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa? Banyak tetua segera menyelidiki dengan indera ilahi mereka dan menemukan bahwa ada sebuah alun-alun di markas keluarga Yun. Itu adalah pusat pembentukan planet keluarga Yun. Saat ini, ada lubang besar di alun-alun. Tampaknya seseorang menggalinya dengan tangan kosong. Tanah dalam jumlah besar terlempar kemana-mana dan menumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Dia melihat seorang gadis kecil melahap tanah, batu, dan batu roh dengan panik. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai inti planet Klan Yun. Ada basis formasi besar di intinya. Itu mencakup area seluas ratusan kilometer. Itu seperti sebuah altar dan ditutupi dengan batu giyok berumur 10 ribu tahun sebagai energi formasi. Ada juga batas besar di sekitar inti. Itu seperti perisai energi. Itu kedap udara dan setebal tembok kota. Tidak seorang pun tanpa kunci formasi dapat melewatinya. Bahkan seorang penggarap rilem retribusi guntur akan membutuhkan siang dan malam untuk menembus batas. Namun, loli kecil ini sangat buas. Dia tidak melakukan apapun dan langsung memakannya. Dia meneguknya. Formasi roh yang awalnya sangat keras seperti coklat yang digigitnya, menciptakan lubang besar. Dalam waktu singkat, formasi roh digigit olehnya dan dia langsung memasuki fondasi formasi. Itu tidak mungkin. Penghalang ini dapat memblokir ahli alam kesengsaraan guntur. Bagaimana dia bisa menggigitnya dan memakannya seperti coklat? Banyak orang tua yang tidak dapat mempercayai mata mereka. Itu tidak mungkin. Tao Tai. Ya Tuhan, ini Tao Tai. Seorang tetua yang hebat mengenali identitas asli Tan Menglu. F. Chuck, pria tidak bermoral mana yang membiarkan Tao Tai masuk. Apakah dia mencoba menghancurkan keluarga Yun kita? Wajah banyak tetua berubah menjadi hijau. Tentu saja, mereka pernah mendengar reputasi Tao Tai. Tidak ada satu sudut pun yang tersisa, bahkan sehelai rumput pun tidak tersisa, dan bulu angsa liar pun dicabut. Berhenti. Itulah dasar pembentukan planet keluarga Yun kita. Kamu tidak bisa memakannya. Kamu tidak bisa memakannya. 1666. Banyak tetua keluarga Yun juga sangat cemas. Hati mereka terbakar oleh kecemasan. Basis susunan ini terlalu penting. Ini menyangkut pengoperasian seluruh planet keluarga Yun. Setelah dihancurkan, konsekuensinya tidak terpikirkan. Selain itu, mereka telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya pada basis susunan ini. Mereka menambahkan mitril, emas ungu, baja dingin 10 ribu tahun, batu esensi bumi, besi meteorit 9 surga, baja sejati 5 ki, kayu suci tingkat 8, dan banyak bahan berharga lainnya. Semua materi ini sangat berharga. Beberapa di antaranya tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Keluarga Yun telah mengumpulkannya sejak lama sebelum akhirnya mendapatkannya. Mereka mengetahui kepribadian Tauti dengan sangat baik. Tidak ada apapun yang tidak bisa mereka makan. Tanpa diragukan lagi, basis susunan ini telah menjadi milik Tauti. Dengan suara hantaman, sebelum mereka sempat berkata apapun, Tan Menglu berteriak kegirangan. Dia segera menerkam dasar susunan dan menggigitnya sebagai makan malamnya hari itu. Enak, ini enak sekali. Tan Menglu sangat bersemangat. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman di ruang mutiara gunung dan sungai Siaping, setelah makan dalam waktu lama, dia kadang-kadang ingin makan sesuatu yang lain. Basis susunan ini kebetulan terbuat dari sejumlah besar bahan berharga. Di antaranya, ada banyak materi yang dapat mendorong evolusi Tauti. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Seolah-olah dia telah memasuki suatu harta karun yang besar. Oleh karena itu, bahkan ketika dia mendengar seseorang berteriak, dia tidak peduli sama sekali. Dengan beberapa suara mengunya, dia makan seperti ikan paus. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah memakan sebagian kecil dari susunan dasar. Ah, Tauti sialan itu benar-benar memakannya. Aku akan menyingkirkannya. Aku pasti akan menyingkirkannya. Melihat sebagian kecil dari fondasi formasi telah hilang, tetua tertinggi berjubah hitam menjadi marah. Itu hanya satu suap, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak yang telah dia makan. Dia tidak memakan bahan-bahannya, dia memakan daging keluarga Yun, meminum darah keluarga Yun. Wuss! Semua tetua keluarga Yun sangat marah. Mereka bergegas ke bawah tanah seolah-olah sudah gila, ingin menghajar Tauti terkutuk ini sampai mati. Ingin pergi? Apakah menurut Anda semudah itu? Mata siaping berkilat dingin. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan segera memanipulasi jimat naga langit kuno untuk menyerang kelompok tetua keluarga Yun, mencegah mereka pergi ke tempat tan menglu berada. Mengaum! Naga langit purba mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Mereka berubah menjadi pancaran energi merah yang menakutkan seperti pancaran energi kematian yang menembus segalanya. Dong-dong-dong! Segera, puluhan tetua keluarga Yun dipukul. Tubuh mereka tertusuk dan berlumuran darah. Seperti pangsit, mereka jatuh dari langit dan menabrak lubang yang dalam, mati. Tanpa bantuan Heaven Sword Arturite Array, tidak ada yang bisa menahan kekuatan primordial Sky Dragon Talisman. Tentu saja, untuk memberi daya pada jimat naga langit primordial setiap saat diperlukan energi yang sangat besar dari kristal naga. Setiap detik yang dihabiskan sudah cukup membuat hati siaping sakit. Namun, untuk sepenuhnya memberantas keluarga Yun, itu sepadan. Apalagi dia harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Bajingan kecil, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat begitu banyak tetua keluarga Yun dibunuh oleh siaping, Grand Elder berjubah putih menjadi gila. Dia tidak peduli tentang hal lain dan bergegas menuju siaping seperti sambaran petir. Dia kejam dan licik. Dia tahu bahwa selama dia membunuh pelakunya, siaping, tidak ada yang bisa mengendalikan jimat naga langit primordial dan krisis secara alami akan teratasi. Ini adalah kekuatan suci pembunuhan spasial yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi di depan musuh dan memberikan pukulan fatal. Ini juga merupakan kekuatan ilahi intrinsik Grand Elder berjubah putih, dan itu sangat kuat. Beraninya kamu menyerang kakak, mati. Dengan suara mendesing, sebelum Grand Elder berjubah putih bisa bergegas, Dumbo langsung menyerang. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di belakang Grand Elder berjubah putih dan dengan lembut memukul bagian belakang kepalanya dengan tangan mungilnya. Dengan bunyi gedebuk, Grand Elder berjubah putih segera pingsan sebelum dia tahu apa yang terjadi. Pikirannya menjadi kosong dan dia sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan melemparkan Grand Elder berjubah putih ke ruang gaya. Ledakan. Seketika, seluruh tubuh Grand Elder berjubah putih itu hancur, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Esensi darahnya, kekuatan Dharma, dan jiwa esensinya dengan cepat menyatu ke dalam ruang gaya, menjadi makanan gaya. Energi tubuh yang mulia kesengsaraan petir sangat mencengangkan. Bahkan bagi gaya, itu adalah suplemen yang bagus. Auranya meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan ruang gaya di tubuhnya berkembang pesat. Dalam beberapa tarikan napas, itu telah meluas sepertiganya. Bahkan kepadatan dan berat badannya meningkat pesat. B. Asteris Jingan. Melihat seorang tetua agung dipukuli sampai mati oleh Dumbo, delapan pemimpin kesengsaraan petir yang tersisa menjadi marah. Mereka tidak bisa menahan amarah mereka saat niat membunuh melonjak di dada mereka. Seolah-olah tubuh mereka akan terbakar. Menekan. Siaping tidak tertarik menunggu para tetua agung menjadi marah. Dia segera mengaktifkan kekuatan primordial Sky Dragon Talisman dan meningkatkan kekuatan mereka ke puncaknya. Naga langit purba satu demi satu muncul, membentuk Array 27 Rumah Mewah Bulan. Itu membentuk formasi Super Array yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berkomunikasi dengan 28 Lunar Mansions di alam luar. Dong. Array diringkas menjadi diagram Array. Cahaya bintang yang tak berujung bermekaran saat ia jatuh dari udara seperti batu giling. Ah. Delapan tetua agung berteriak ketika mereka langsung terkena diagram susunan. Segera, tubuh mereka dilenyapkan oleh bintang-bintang satu demi satu saat mereka diselimuti oleh aliran udara yang kacau. Mereka berjuang dengan panik dan membakar kekuatan Dharma mereka dalam upaya untuk melepaskan diri dari kekangan diagram susunan. Namun, hal itu tidak ada gunanya dalam waktu singkat. Seolah-olah Sun Wukong sedang ditekan oleh gunung lima jari. Naga langit purba satu demi satu seperti rantai teratur yang mengikat mereka dengan erat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Matilah, bajingan. Dalam sekejap mata, Dumbo bergerak secepat kilat. Dia memanfaatkan momen ketika delapan tetua agung ditindas oleh Array 27 rumah mewah bulan. Dia menangkap delapan tetua agung dan memenjarakan mereka di ruang gaya. Ledakan. Begitu mereka memasuki ruang gaya, itu adalah wilayah Dumbo. Dia bisa menggunakan kekuatan dunia dan kekuatan luar angkasa. Kekuatan tirani langsung membombardir para tetua agung. Bang! 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 Dalam sekejap, para tetua alam kesengsaraan petir ini bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka semua terkejut sampai mati dan berubah menjadi kabut darah. Tubuh mereka meledak. Dan darah esensi, jiwa esensi, tulang, dan tian, dan energi lainnya dengan cepat diserap oleh Dumbo. Mereka menjadi nutrisinya dan menyebabkan kekuatannya terus meningkat. Dia memperoleh banyak manfaat. Setelah melahap energi dari yang mulia kesengsaraan petir ini, tubuh Dumbo kecil tampaknya telah mengalami sedikit perubahan. Dia sebenarnya tumbuh dua sentimeter lebih tinggi dan memperoleh pertumbuhan yang sangat besar. 1667 Mustahil, tetua agung sudah mati, semuanya mati. Melihat pemandangan ini, banyak tetua keluarga Yun yang benar-benar tercengang. Bagi mereka, tetua agung bagaikan dewa, keberadaannya seperti menstabilkan laut, ahli terkuat selain para suci. Orang-orang seperti itu biasanya sulit dibunuh kecuali mereka sendiri yang mencari kematian atau mati di bawah kesengsaraan surgawi. Mereka seperti monster tua, keberadaan yang menakutkan. Tapi sekarang, seseorang benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik bidang retribusi guntur, dan bahkan membunuh sembilan dari mereka dalam sekejap, menyebabkan keluarga Yun menderita kerugian besar. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka hasilkan, mereka tidak dapat menebusnya. Menyerah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi sekelompok tetua keluarga Yun dengan merendahkan, sekarang, kamu adalah ikan di talenan, menunggu untuk disembeli, sama sekali tidak bisa menolak. Sekarang, aku bisa memberimu pilihan, segera berlutut dan menyerah, menjadi budaku, dan bekerja keras untukku. Jika tidak, kalian semua akan mati, dan seluruh keluarga Yun akan dimusnahkan. Nada suaranya sangat tenang, menyatakan fakta. Apa? Mendengar kata-kata ini, banyak murid keluarga Yun yang diliputi kesedihan dan kemarahan. Belum lama ini, keluarga Yun mereka mengalami situasi seperti itu. Mereka selalu membunuh orang, memusnahkan seluruh keluarga, dan membunuh sembilan generasi di setiap kesempatan. Tapi sekarang, seseorang datang mengetuk pintu mereka. Sembilan tetua agung alam kesengsaraan guntur telah terbunuh di depan mereka. Mereka bahkan dipaksa menyerah dan berlutut sebagai budak. Memikirkan hal ini, mereka hampir menjadi gila, sangat gila. Diam, Tuan Mutaito. Seorang tetua keluarga Yun berteriak dengan marah, bahkan jika semua anggota keluarga Yun kami mati, kami tidak akan menyerah kepada Anda bajingan kecil. Jika Anda ingin memusnahkan keluarga Yun kami, Anda harus membayar harga yang mahal. Bahkan jika Anda mati, saya akan melakukannya membuatmu mematahkan gigimu. Dia mengertakkan gigi, kebenciannya meluap. Benar, paling buruk, kita semua akan binasa bersama. Ingin memusnahkan keluarga Yun kita, itu hanyalah angan-angan. Segera aktifkan formasi pemusnahan keluarga Yun, ledakan planet ini, dan bertarung dengannya. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu juga harus membayar mahal. Pikirkan sendiri. Mata murid keluarga Yun menunjukkan keganasan, tidak menyerah sama sekali. Beberapa bahkan berencana untuk meledakan planet keluarga Yun sepenuhnya, membiarkan kekuatan ledakan planet tersebut membunuh Master Mutaito. Baik, temperamenmu cukup pantang menyerah. Aku sangat mengagumi orang-orang sepertimu karena kesetiaanmu yang tak tertandingi. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Siaping mengangguk, sangat mengagumi, tapi dia membiarkan Dumbo segera menyerang. Tunggu, berhenti. Beberapa tetua keluarga Yun tercengang. Sebenarnya, mereka hanya berpura-pura sok tadi. Mereka ingin tawar-menawar dengan Siaping, berharap memenangkan beberapa tawar-menawar untuk menyerah. Mereka tidak ingin berperang sampai mati. Mereka sudah lama berada di alam semesta dan merupakan rubah tua. Mereka tahu bahwa lebih baik hidup daripada mati dengan baik. Tapi bagaimana mereka bisa membayangkan bocah nakal ini tidak memainkan kartunya sesuai akal sehat. Melihat ekspresi pantang menyerah mereka, dia justru menyetujui keinginan mereka dan ingin mereka semua mati. Ini keterlaluan. Apakah dia tidak tahu cara bernegosiasi? Tidakkah dia tahu kalau ini adalah teknik negosiasi? Siapa di dunia ini yang akan membunuh mereka semua hanya karena perbedaan pendapat? Ini terlalu tidak masuk akal. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Dumbo menampilkan mistik klan Gaia. Dengan ketukan ringan di jarinya, sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul di kedalaman kehampaan, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Kemudian, proyeksi dunia Gaia langsung muncul, menutupi seluruh planet dan melahapnya. Dong! Sebelum murid keluarga Yun mengetahui apa yang terjadi, seluruh planet keluarga Yun runtuh dan langsung ditelan oleh Gaia. Gaia, yang telah berevolusi sedemikian rupa, tidak lagi sekeras di alam semesta selatan. Ia perlu menghancurkan planet ini sebelum dapat dilahap. Sebaliknya, ia secara langsung memproyeksikan Gaia Spes dan dapat langsung bergabung dengannya dan melahapnya sepenuhnya. Metode melahap ini jauh lebih aman dan efisien. Ah, sial Gaia, aku belum selesai makan. Tan Menglu, yang awalnya melahap fondasi Matrix, sedang makan dengan gembira. Dia berencana untuk melahap semuanya, tapi dia tidak menyangka seluruh planet akan runtuh. Hal ini sangat membuatnya takut sehingga dia segera melarikan diri, jangan sampai dia terlibat. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, semua yang ada di planet keluarga Yun diintegrasikan ke dalam planet Gaia. Gunung, sungai, bangunan, semuanya berubah menjadi materi paling mendasar dan menyatu ke dalam tubuh Gaia. Ruang di planet Gaia juga berkembang pesat, meningkatkan volume ruang yang setara dengan planet keluarga Yun. Karena seluruh planet keluarga Yun terbuat dari bahan khusus yang sangat berharga, hal ini memungkinkan planet Gaia menghasilkan banyak mineral berharga. Ini juga sangat meningkatkan kepadatan planet Gaia, membawa manfaat yang tiada habisnya. Adapun keturunan keluarga Yun, mereka juga jatuh ke planet Gaia dan tidak lagi menimbulkan masalah. Xia Ping juga tidak tertarik membunuh orang-orang ini. Singkatnya, jika dia meninggalkan mereka di planet Gaia, mereka juga akan bertarung dengan yang lain. Setelah mereka mati, jiwa mereka juga akan diserap oleh Gaia. Mereka hanyalah karakter seperti semut dan tidak lagi sepadan dengan waktunya. Ya Tuhan, planet keluarga Yun benar-benar hancur. Ini terlalu brutal. Bahkan pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur mati seperti ayam. Luar biasa. Di miriat star, Namong Wu, Kyuxue, dan Sumey juga melihat adegan ini. Karena perlindungan pesawat luar angkasa, mereka tidak terpengaruh oleh kehancuran planet keluarga Yun. Namun, pemandangan ini berdampak besar pada mereka. Sebuah planet yang ribuan kali lebih besar dari planet Yan Huang telah runtuh begitu saja. Itu benar-benar dimakan oleh Dumbo dan diambil sebagai miliknya. Saat ini, mereka benar-benar memahami apa itu makhluk mitos. Ia mengamuk di alam semesta dan memakan planet-planet. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh makhluk biasa. Seolah-olah bahkan pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur yang tinggi dan perkasa bukanlah apa-apa. Di hadapan makhluk mitos, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih besar yang tidak bisa melompat lama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, Xia Ping, Dumbo, dan Tan menglu kembali ke miriat star. Namun, Tan menglu marah ketika dia menatap Dumbo. Dumbo, kamu keterlaluan. Kamu benar-benar memakan seluruh planet dan tidak meninggalkan satu pun untukku. Dia masih memikirkan makanan lesat yang tertinggal. He he. Dumbo memandang Tan menglu dengan jijik seolah mengatakan bahwa yang kamu lakukan hanyalah makan sepanjang hari. Apalagi yang bisa kamu lakukan. Selain makan, kamu tidak bisa membantu sama sekali dalam pertarungan barusan. Penampilan macam apa itu? Penampilan macam apa itu? Jika aku tidak membalikkan keadaan dan menghancurkan formasi susunan itu, apakah kamu akan mengalahkan penjahat-penjahat itu dengan mudah? Dapat dikatakan bahwa kunci dari pertempuran ini ada pada saya. Anda sebenarnya mengatakan bahwa saya hanya tahu cara makan. Tan menglu menjadi gila. Fiuh. Dumbo menguap dan berbaring di tubuh Xia Ping. Dia mulai tidur, mengabaikan Tan menglu sama sekali. Setelah sedikit berolahraga, dia merasa sangat mengantuk lagi. Sialan gaya, gaya bau. Melihat Dumbo mengabaikannya, Tan menglu semakin marah. Jika dia bisa mengalahkannya, dia pasti akan memakannya. 1668. Pada saat ini, markas besar Sekte Surga Misterius. Berita kehancuran Yunstar dengan cepat menyebar ke Sekte Surga Misterius. Semua tetua di Sekte Surga Misterius mengetahuinya karena masalah ini terlalu serius dan terlalu jahat. Itu mengguncang seluruh Sekte Surga Misterius. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana mereka bisa menghancurkan Yunstar? Ketua Sekte-Sekte Surga Misterius sangat terkejut. Dia tahu kekuatan Yunstar. Setelah ratusan ribu tahun ditempa oleh keluarga Yun, planet ini telah lama ditempa menjadi ember besi. Bahkan jika lusinan Master Realm Retribusi Guntur ingin menyerang, mereka harus membayar mahal. Tapi sekarang, semuanya hancur. Tidak ada satupun yang lolos, dan seluruh planet menghilang tanpa jejak. Menurut sinyal bahaya terakhir keluarga Yun, tampaknya orang misterius bernama Master Mutaito menghancurkan mereka. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, sayangnya, informasi dari sinyal marah bahaya ini terlalu sedikit. Tampaknya sinyal tersebut dihancurkan terlalu cepat dan tidak punya waktu untuk mengirimkan banyak informasi. Satu-satunya hal yang kita tahu sekarang adalah bahwa Tuan Mutaito adalah pelaku pembunuhan Yun Tiankong. Apakah kamu bercanda? Beberapa jam yang lalu, dia membunuh Yun Tiankong dan membuat marah keluarga Yun. Sekarang, dia langsung menyerang keluarga Yun dan menghancurkan mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kejam sampai sejauh ini? Banyak tetua yang gemetar, dan mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Karena Tuan Mutaito terlalu ganas. Setelah membunuh keturunan langsung keluarga Yun, dia tidak berhenti di situ. Dia bahkan menghancurkan keluarga Yun dan menghancurkan planet keluarga Yun. Dikatakan bahwa setidaknya ada sembilan master realm retribusi guntur di bintang Yun dan tetua yang tak terhitung jumlahnya. Itu setara dengan sekte tingkat menengah, tapi tidak ada gunanya. Bisa dibayangkan betapa kejamnya Tuan Mutaito ini, sampai-sampai dia bisa menghentikan tangis seorang anak. Bagaimanapun, para tetua sekte surga misterius paling banyak berada di alam transendensi. Yang lebih kuat hanya ada di alam retribusi guntur, yang hampir sama dengan tetua agung keluarga Yun. Jika Tuan Mutaito ini bisa membunuh tetua agung keluarga Yun, maka tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Master sekte, kita harus membunuh master Mutaito ini. Keluarga Yun adalah kekuatan penting dalam sekte langit hitam kita. Selama ratusan ribu tahun, mereka telah menjadi bagian penting dari sekte kita. Sekarang keluarga Yun telah hancur, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam. Kita harus membuat iblis Tuan Mutaito itu membayar harga yang mahal. Membantai orang-orang yang berhubungan dengan Tuan Mutaito dan memusnahkan sembilan generasinya. Rasa malu seperti itu hanya bisa dicuci dengan darah. Jika kita tidak membunuh iblis Tuan Mutaito itu, kemana wajah sekte surga yang mendalam kita akan pergi? Sekte master, beri perintah. Segera bunuh master Mutaito dan pergi dengan kekuatan penuh. Orang-orang yang berbicara adalah sisa-sisa keluarga Yun. Mereka tidak tinggal di planet keluarga Yun tetapi tinggal di markas besar sekte surga misterius untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mereka cukup beruntung bisa lolos dari tangan master Mutaito. Namun ketika mereka mendengar bahwa planet keluarga Yun telah dihancurkan dan seluruh keluarga Yun telah dimusnahkan, hanya sedikit dari mereka yang tersisa, mereka semua menjadi sangat marah. Kebencian mereka sangat besar. Mereka hanya berharap bisa segera menangkap master Mutaito dan mengupas kulit serta uratnya. Master sekte, saya pikir lebih baik berhati-hati tentang masalah ini. Pihak lain mampu menghancurkan planet keluarga Yun dalam waktu singkat. Bahkan keluarga Yun tidak punya waktu untuk mengirim pesan bantuan. Nyah kekuatan iblis tidak ada bandingannya. Seorang tetua sekte surga misterius berkata, jika kita dengan gegabu menyinggung karakter misterius master Mutaito, itu pasti akan membawa musuh besar bagi sekte surga misterius. Pada saat itu, saya khawatir itu tidak akan baik. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Tetua keluarga Yun tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak, meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestise kita sendiri. Apakah kamu masih menjadi tetua sekte surga misterius? Pihak lain membunuh wilayah sekte surga misterius kami dan memusnahkan keluarga Yun kami. Kenapa kamu masih takut menyinggung Tuan Mutaito itu? Kenapa kamu tidak makan kotoran? Dia sangat marah hingga ingin menamparkan sesepu ini sampai mati. Light Cloud Hall, masalah ini awalnya diprovokasi oleh keluarga Yunmu. Tentu saja, kamu harus menghapus kotoranmu sendiri. Apakah kamu ingin sekte surga misterius kami menghapus pantatmu untukmu? Tetua sekte surga misterius mencibir, membunuh Tuan Mutaito itu mudah untuk dikatakan. Kita bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Untuk dapat menghancurkan planet keluarga Yun, betapa menakutkannya dia. Mungkin dia mendapat dukungan dari orang suci. Tanpa menyelidiki dengan jelas latar belakangnya, Anda dengan terburu-buru mengambil tindakan. Apakah menurut Anda sekte surga misterius kita tidak mati dengan cukup cepat? Omong kosong. Tetua keluarga Yun dengan marah berteriak, tidak peduli apa latar belakangnya, dia sudah membunuh jalan menuju pintu kita. Jika kita tidak membalas, dimanakah wajah sekte surga misterius kita? Di masa depan, akankah ada orang yang masih takut dengan sekte surga misterius kita? Jangan senang dengan kemalangan kami. Hari ini adalah keluarga Yun saya, besok mungkin keluarga Chen Anda, keluarga Liu, dan keluarga Lu. Jika iblis Tuan Mutaito itu datang ke rumah kita, saya ingin melihat bagaimana kalian semua mati. Saat ini, ini bukan lagi masalah keluarga Yun kami, tetapi masalah sekte surga misterius. Ini mewakili wajah sekte surga misterius. Apakah Anda tidak memahami keseriusan masalah ini? Dia tahu musuhnya terlalu menakutkan. Untuk dapat menghancurkan planet keluarga Yun, mustahil bagi anggota keluarga Yun yang tersisa untuk membalas dendam. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sekte surga misterius barulah mereka memiliki kesempatan. Cukup, secara alami aku sudah mempertimbangkan masalah ini. Master sekte surga misterius berkata, Tuan Iblis Mutaito itu berani membunuh semua orang di keluarga Yun. Ini adalah kejahatan keji dan tidak bisa dimaafkan. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa meredakan amarahnya. Dari orang-orang, keluarkan surat perintah untuk menangkap Tuan Mutaito itu. Master sekte. Mendengar ini, tetua keluarga Yun tiba-tiba menjadi cemas. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah memberitahu orang suci dari sekte surga misterius dan meminta orang suci itu maju untuk menangkap Iblis Tuan Mutaito itu. Kalau hanya sekedar mengeluarkan surat perintah, percuma saja. Pihak lain adalah keberadaan menakutkan yang dapat menghancurkan planet keluarga Yun. Orang bodoh mana yang berani mengejarnya? Bukankah itu berarti mencari kematian? Jika dia bukan seorang saint, maka mustahil untuk membunuh Master Iblis Mutaito itu. Oke, aku tahu maksudmu, tapi orang suci itu tidak bisa dengan mudah dipindahkan. Turunlah dan selidiki informasi tentang Tuan Mutaito itu. Begitu kita mengetahui asal-usulnya, belum terlambat bagi kita untuk mengambil keputusan. Master sekte surga misterius mengatur nadanya. Tidak ada ketidaktaatan yang diizinkan. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia tidak berani bertindak gegabuh tanpa memahami detail dari Master Mutaito itu. Ya, Master sekte. Tetua keluarga Yun sangat tidak rela, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Titik-titik Pada saat yang sama, penduduk pavilion Mingyue juga mendengar berita tersebut, dan semua orang menjadi gempar. Apakah kamu bercanda? Keluarga Yun sebenarnya hancur. Kecuali beberapa murid keluarga Yun yang tidak tinggal di planet keluarga Yun, yang lainnya hampir semuanya mati. Setelah mendengar berita tersebut, beberapa murid pavilion Mingyue benar-benar tercengang. Mereka tercengang. Sebelumnya, mereka masih membicarakan hal tersebut. Mereka mengira keluarga Yun sangat marah dan mungkin mengirim Tuan yang tak terhitung jumlahnya untuk menangani Namong Wu dan yang lainnya. Tapi bahkan sebelum itu dimulai, keluarga Yun telah hancur. Itu sungguh luar biasa. Hal ini dilakukan oleh kekasih Namong Wu, Tuan Mutaito. Ibuku, dia merebut tunangan dari keturunan langsung keluarga Yun, dan sekarang dia bahkan menghancurkan seluruh keluarga. Terlalu kejam. Belum lama ini, keluarga Yun telah hancur. Ini konyol. Bagaimana Tuan Mutaito bisa begitu kejam? Dari mana asal-usulnya? Mungkinkah dia adalah keturunan langsung dari keluarga Sein? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Yun? 1669 Sepertinya Namong Wu dan yang lainnya telah memanjat pohon itu. Seorang murid pengadilan Mingyue mengertakan gigi karena cemburu. Banyak orang langsung mengangguk. Itu benar. Sekarang keluarga Yun telah hancur, siapa lagi yang bisa membunuh Namong Wu dan yang lainnya? Bahkan Sekte Langit Hitam mungkin tidak dapat melakukannya, kecuali jika dia adalah orang suci. Masalahnya adalah jika seorang suci mengambil tindakan, itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dan tidak akan terjadi dengan mudah. Siapa yang tahu kalau Master Mutaito mempunyai seorang Sein di belakangnya? Jika dia berasal dari keluarga kuno, maka dia tidak akan takut dengan Sekte Langit Hitam. Apalagi alam semesta ini begitu besar. Bahkan tanpa dukungan keluarga kuno, mereka hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika Sekte Langit Hitam menjadi gila, mereka tidak akan dapat menemukan Namong Wu dan yang lainnya. Itu hanya tiga perempuan jalang. Bagaimana mereka bisa memanjat pohon? Keberuntungan apa yang mereka miliki? Mereka memang rubah. Wanita cantik membawa bencana bagi negara dan manusia. Entah berapa banyak orang yang mati karena mereka. Sayang sekali seorang jenius seperti Yun Tian Kong bertemu dengan wanita yang begitu beracun. Para murid pengadilan Mingyue sangat iri. Mereka bertiga seharusnya adalah anjing liar, bersembunyi di mana-mana dan menjalani kehidupan yang gelap. Tapi sekarang, dengan gemetarnya tubuh mereka, mereka sebenarnya memiliki hubungan yang bahkan diwaspadai oleh racun Sekte Langit Hitam. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Mereka hanya ingin menggantinya. Lebih baik kamu berhati-hati. Jika Namong Wu dan yang lainnya mendengar ini, aku khawatir keluarga di belakangmu akan berada dalam bahaya. Apakah kamu ingin mengikuti jejak keluarga Yun? Yun. Kamu harus tahu bahwa terkadang lidahmu lepas. Menyebabkan masalah. Seorang kakak perempuan dari istana Mingyue berkata dengan lemah. Apa? Banyak murid pengadilan Mingyue terkejut dan segera tutup mulut. Mereka teringat tragedi keluarga Yun. Sebuah keluarga besar yang telah mengamuk selama ratusan ribu tahun hancur begitu saja. Seberapa mengerikankah hal itu? Nama galaktuan Mutaito telah sepenuhnya memasuki hati mereka. Tubuh mereka gemetar. Saat ini, Namong Hai dan Wang Fang juga mendengar berita tersebut dan sangat gembira. Wang Fang langsung berkata kepada para tetua keluarga Wang, apa pendapatmu tentang berita ini? Tampaknya putriku Namong Wu tidak perlu lagi menikah dengan Yun Tiankong itu. Mendengar ini, wajah banyak tetua berubah menjadi hijau. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. Keluarga Yun telah hancur dan semua orang tewas. Bagaimana mereka bisa menikah dengannya? Apakah mereka akan menikah dengan udara? Sekalipun mereka bersedia, mereka harus mencari seseorang untuk dinikahi terlebih dahulu. Sebelumnya, ada seorang tetua yang mengatakan bahwa dia ingin menangkap putriku hidup-hidup dan menyerahkannya kepada keluarga Yun untuk meredakan kemarahan keluarga Yun. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang masih memiliki pemikiran seperti itu. Apakah kamu masih ingin meredakan kemarahan keluarga Yun? Wang Fang bertanya sambil tersenyum. Wajah kelompok tetua keluarga Wang bahkan lebih hitam seperti arang. Ini berarti menamparkan mereka sampai mati, menamparkan wajah mereka sampai bengkak. Kini, kekasih Namong Wu, Tuan Mutaito, begitu kejam. Keluarga Yun yang agung, kekuatan yang tidak kalah dengan keluarga Wang mereka, dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dimusnahkan begitu saja. Jika ini tidak terjadi, mereka mungkin akan dengan sukarela menangkap Namong Wu sendiri. Namun begitu masalah ini muncul, mereka tidak berani mengambil tindakan. Bahkan keluarga Yun dimusnahkan sepenuhnya oleh Tuan Mutaito. Jika keluarga Wang mereka juga menyinggung Tuan Mutaito, mungkin mereka juga akan dikutuk. Dibandingkan dengan keluarga Yun, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Wang Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berterima kasih? Kata seorang tetua keluarga Wang dengan marah. Tidak berterima kasih. Siapa pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih? Untuk mengjilat keluarga Yun, dia sebenarnya memaksa putriku untuk menikah dengannya, dan kemudian segera meninggalkannya. Bagaimana kamu bisa menjadi penatua seperti ini? Anda bahkan tidak bisa melindungi keturunan keluarga Wang, dan hanya tahu cara mengkhianati negara. Apa gunanya kalian para tetua? Kamu bahkan tidak sebaik tumpukan sampah. Wang Fang mencibir. Dengan sebuah tamparan, seorang tetua tertinggi keluarga Wang berdiri dan dengan marah berkata, Wang Fang, saya melakukan semua ini untuk keluarga Wang. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Jika keluarga ingin saya mengorbankan diri saya sendiri, saya tidak akan melakukannya. Keluhan. Oh, begitu. Apakah Anda ingin saya memberitahu menantu laki-laki saya, Tuan Mutaito tentang kata-kata ini? Wang Fang mencibir. Jika saatnya tiba, dia ingin memusnahkan keluarga Wang. Hanya jika kamu mati, keluarga Wang tidak akan binasa. Apakah kamu bersedia mengorbankan dirimu demi keluarga Wang? Dengan desir, wajah banyak tetua keluarga Wang menjadi pucat. Pihak lain bahkan bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Yun. Jika pihak lain benar-benar datang, keluarga Wang mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Penatua Wang, lebih baik jangan bercanda tentang hal semacam ini. Wajah tetua tertinggi keluarga Wang sangat kaku. Jelas sekali, dia takut dengan kata-kata Wang Fang. Jika Tuan Mutaito datang ke keluarga Wang, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Ini merupakan ancaman nyata. Huff, aku bercanda sekarang, tapi aku tidak tahu tentang masa depan. Wang Fang mencibir lagi dan lagi. Banyak tetua keluarga Wang menundukkan kepala dan tidak lagi berani sombong. Mereka sangat cemberut, tetapi sekarang pihak lain sudah kuat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berita ini tidak hanya diketahui oleh sekte surga misterius dan pengadilan Mingyue, tetapi juga dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru alam semesta utara. Ini karena keluarga Yun juga merupakan keluarga yang sangat terkenal. Keluarga Yun telah mendominasi alam semesta utara selama ratusan ribu tahun dan terkenal. Namun kini, hancur begitu saja. Bahkan planet keluarga Yun hancur, yang mengejutkan banyak orang. Iblis, Tuan Mutaito ini jelas merupakan iblis yang tiada taranya. Ini terlalu berlebihan. Dia mencuri tunangan orang lain dan bahkan menghancurkan keluarga Yun. Dia terlalu kejam. Keluarga Yun dianggap telah kehilangan delapan generasi garis keturunan. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka akan mati karena cemburu. Kebenarannya tidak dapat diprediksi. Sebelumnya, saya mendengar bahwa keluarga Yun berencana menangkap Wu-Udi itu untuk membalaskan dendam Yun Tiankong. Saya tidak menyangka hanya dalam beberapa jam, keluarga Yun akan hancur. Ini adalah alam semesta. Kita harus berhati-hati. Siapa yang mengira bahwa orang yang tidak mencolok akan menjadi iblis yang tiada taranya? Dia adalah karakter hebat yang tidak boleh kita sakiti. Keluarga Yun yang bermartabat dihancurkan begitu saja. Itu sungguh menakutkan. Meskipun masih ada beberapa keturunan keluarga Yun yang tersebar di seluruh alam semesta utara, planet keluarga Yun telah hancur. Sebagian besar ahli mereka telah meninggal. Masa depan mereka suram. Benar. Tahun-tahun ini, demi kepentingan keluarga Yun, mereka telah melakukan banyak hal yang tidak manusiawi. Mereka membantai orang di setiap kesempatan dan bahkan membunuh seluruh keluarga mereka. Entah berapa banyak orang yang diam-diam ingin membunuh mereka. Benar. Musuh-musuh itu tidak muncul sebelumnya karena keluarga Yun kaya dan berkuasa. Mereka memiliki banyak ahli. Sekarang, hampir semua ahli mereka sudah mati. Mereka tidak bisa lagi sombong. Diperkirakan sisa keturunan keluarga Yun akan dikejar oleh musuh keluarga Yun. Saya ingin tahu dari mana asal-muasal Master Mutaito itu. Untuk bisa sendirian membunuh jalannya ke planet klan Yun, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Sungguh sangat menakutkan. Dia pasti berasal dari sekte suci atau pewaris keluarga kuno. Nama ini agak mirip dengan Wu-Wudi yang akhir-akhir ini menjadi terkenal di Jagad Raya. Entah apakah keduanya ada hubungannya. Atau mungkin mereka adalah orang yang sama. Menurut intelijen, Wu-Wudi hanya berada di alam inti emas. Tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang sama. Hancurkan keluarga Yun. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Master Mutaito. Itu benar. Sepertinya saya sudah memfilternya. Banyak orang di alam semesta utara membicarakannya. Mereka ingat betul nama Master Mutaito, yang melambangkan kejahatan. Pada saat ini, Xia Ping tetap berada di bintang, dan suara sistem terdengar di benaknya. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah menghancurkan keluarga Yun dan menjadi terkenal di alam semesta utara. Anda telah memperoleh 20 kristal kebencian. Saya harap Tuan Rumah bisa teruslah bekerja dengan baik. Xia Ping sangat gembira. Benar saja, setelah menghancurkan keluarga Yun, dia mendapatkan banyak kebencian. Bagaimanapun, ini adalah kebencian terhadap kehancuran sebuah keluarga. Entah berapa banyak orang yang sangat membencinya. Dengan 20 kristal kebencian ini, dia kini memiliki total 176 kristal kebencian, yang dapat digunakan untuk membeli banyak harta karun. Terlebih lagi, kali ini, dia menghancurkan keluarga Yun dan menghancurkan planet keluarga Yun, serta menyita banyak harta dari keluarga Yun. Ada ramuan dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah akumulasi dari keluarga Yun selama bertahun-tahun. Bahkan jika sebagian besar sumber daya mereka dikonsumsi, harta yang tersisa masih luar biasa. Sayangnya, mineral, harta ajaib, dan benda lain di planet keluarga Yun semuanya dimakan oleh Dumbo dan diintegrasikan ke dalam Gaia, jadi tidak ada cara untuk mendapatkannya. Namun kali ini Dumbo juga memperoleh evolusi yang sangat besar, dan manfaat yang didapatnya lebih dari sekedar melahap 20 planet sebelumnya. Tiba-tiba, kekuatan Dumbo meningkat pesat, dan dia telah mencapai puncak keadaan retribusi guntur. Dapat dikatakan bahwa dia sudah menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam sage. Begitu dia mencapai alam sage, Dumbo akan mengalami perubahan yang mengejutkan dan menjadi lebih tak terduga. Corin, tahukah kamu cara membuat Dumbo berevolusi ke alam sage? Siaping bertanya. Jika Dumbo maju ke alam sage, maka dia tidak perlu takut, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada hambatan bagi gaya untuk maju ke alam sage. Mereka dilahirkan untuk menjadi sage. Corin berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin dia segera menerobos ke alam sage, kamu harus melahap dan menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya yang dikonsumsi setidaknya ratusan juta kali lebih banyak dari apa dia punya sekarang. Jika tidak, dia hanya dapat berkultivasi dengan jujur dan diam-diam selama ratusan juta tahun. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam sage. Ini adalah jalur evolusi gaya, aliran yang stabil. Mendengar ini, Siaping menghela nafas. Sepertinya tidak ada jalan pintas untuk membiarkan Dumbo maju ke alam sage dalam waktu singkat. Meskipun tidak ada hambatan bagi Dumbo untuk maju ke alam sage, masalahnya adalah sumber daya yang dikonsumsi terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bisa menghancurkan ratusan juta planet yang mirip dengan planet Yun? Jika dia bisa melakukan itu, dia mungkin akan menjadi penjahat paling kejam di alam semesta. Dari sudut pandang tertentu, evolusi planet gaya juga sangat sulit, namun umurnya panjang, sehingga mampu membelinya. Momomomong, Siaping, sekarang kamu telah mencapai puncak ranah inti emas, kan? Corin tiba-tiba bertanya. Memang benar, aku merasa bahwa aku akan menerobos ke alam kembali dalam waktu beberapa hari. Setelah pertempuran di bintang klan Yun, aku mendapat banyak manfaat. Aku hampir bisa menyingkat Yuan Senku. Siaping berkata dengan suara rendah. Matanya berbinar. Dia percaya bahwa dia akan mampu melangkah ke alam kembali dalam beberapa hari dan memadatkan Yuan spiritnya. Siaping, aku menyarankan sebelum kamu maju ke dunia returning through, kamu harus terlebih dahulu memasuki dunia maya dan memasuki kota tingkat menengah. Ada harta mutlak yang bisa kamu peroleh di sana. Jika Anda maju ke alam kembali sejati, saya khawatir Anda tidak akan bisa memasuki kota perantara lagi. Anda akan kehilangan kesempatan ini tanpa alasan. Corin mengingatkan. Oh, harta karun apa yang bisa saya peroleh di kota menengah? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Corin mengetahui lebih banyak informasi daripada dia. Ada menara ujian di kota perantara. Ini ditinggalkan oleh para suci. Tujuannya adalah untuk membantu para jenius ras manusia dalam budidaya mereka. Selama mereka memiliki cukup bakat dan kekuatan, mereka bisa memasuki menara ujian untuk meredam diri mereka sendiri. Corin berkata dengan suara yang dalam, menara ujian memiliki total lima lantai. Setiap kali Anda melewati satu lantai, Anda bisa mendapatkan hadiah dari para suci. Semakin tinggi lantai yang dilewati, semakin berharga hadiahnya. Namun, tingkat kesulitan setiap lantai Tower of Trials sangatlah tinggi. Lebih dari 90% praktisi tidak dapat melewati lantai pertama. Untuk melewati lantai dua, hanya ras manusia jenius sejati yang bisa melewati lantai tiga. Tak perlu dikatakan lagi, hanya para jenius yang tiada tarannya, para jenius yang luar biasa dari ras manusia yang dapat melakukannya. Jika itu lantai empat, bakat luar biasa saja tidak cukup. Anda perlu mempraktikan teknik terbaik, memiliki banyak sumber daya, dan memiliki dasar yang sangat kuat. Hanya orang-orang jenius yang tiada tarannya yang bisa lulus. Sedangkan untuk lantai lima Tower of Trials, bahkan lebih sulit lagi. Mereka yang bisa lulus pada dasarnya adalah orang-orang jenius yang telah meninggalkan nama mereka dalam catatan sejarah. Jika mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi orang suci di masa depan. Melihat sejarah ras manusia yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, jumlahnya tidak banyak. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, tetapi begitu Anda melewati lantai lima menara ujian, Anda bisa mendapatkan harta tak tertandingi yang ditinggalkan oleh para suci. Terkadang, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan alat suci. Ada hal yang bagus. Jantung siaping berdebar karena kegembiraan. Ini memang merupakan kesempatan besar yang tidak boleh dia lewatkan. Tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Setiap orang hanya memiliki tiga kesempatan untuk memasuki menara ujian seumur hidup mereka. Jika kamu kurang percaya diri, jangan gegabuh masuk. Namun, menurut kamu saat ini kekuatan, bahkan jika Anda memasuki menara ujian, itu tidak akan menjadi masalah besar. Anda memiliki kesempatan untuk melewati lantai empat. Corin berkata dengan suara yang dalam. Hanya dengan begitu aku bisa melewati lantai empat. Apakah kamu tidak meremehkanku sedikit? Kata siaping. Aku sudah melebih-lebihkannya sebanyak mungkin. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam menara ujian. Isi dari ujian akan berubah setiap saat. Beberapa jenius mengerikan yang tak tertandingi mungkin gagal total di menara ujian. Corin berkata dengan suasana hati yang buruk. Yah, ini agak menarik. Kalau begitu, mari kita masuk dan melihat. Apa asal mula yang disebut menara ujian? Siaping segera menjadi sangat penasaran. Jangan terburu-buru, aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Corin memandang siaping dan berkata, kota tingkat menengah dan kota tingkat rendah adalah dunia yang benar-benar berbeda. Di kota tingkat menengah, tidak ada yang disebut perlindungan pendatang baru. Bahkan di kota, Anda dapat membunuh masing-masing yang lain, dan tak seorang pun akan peduli. Anda bahkan dapat memproyeksikan harta ajaib Anda ke dunia virtual. Harta karun bermunculan silih berganti, dan dunia maya memiliki ciri khas tidak mati. Hal ini membuat kota tingkat menengah menjadi tempat pembunuhan. Oleh karena itu, kota tingkat menengah jauh lebih berbahaya daripada kota tingkat rendah. Jika kamu terlalu sombong, aku khawatir kamu akan langsung dibunuh oleh orang lain. Anda tidak akan bisa memasuki dunia maya selama beberapa bulan, dan jiwa Anda akan rusak. Siaping tiba-tiba mengerti. Jika desa pemula adalah tempat untuk anak-anak, maka kota tingkat rendah sebenarnya adalah tempat untuk orang dewasa dan pemula. Ada juga berbagai macam perlindungan agar tidak terbunuh pada masa pertumbuhan yang dapat menimbulkan trauma mental. Namun, kota tingkat menengah berbeda. Para pembudidaya yang bisa memasuki kota tingkat menengah setidaknya telah maju ke alam pemurnian harta karun. Mereka sudah menjadi ahli dan memiliki temperamen yang matang. Mereka bukan lagi pemula. Oleh karena itu, jika Anda memasuki kota tingkat menengah, Anda tidak akan menerima perlindungan dari alam semesta virtual. Bagaimanapun, seorang ahli sejati tumbuh dalam kobaran api perang. Rumah kaca tidak bisa memelihara orang suci. Diperkirakan alam semesta maya adalah lingkungan yang diciptakan oleh para suci umat manusia agar anak-anak surga umat manusia yang bangga dapat tumbuh dewasa. Tujuan dari segalanya adalah untuk meningkatkan jumlah orang suci umat manusia. Jika Anda tidak menjadi orang suci, maka tidak ada artinya bagi umat manusia. Suara mendesing. Terima kasih telah menonton!